Nah ini kalau misalnya Prabowo Gibran ya, udah lancar masuk, otomatis secara-cara seperti ini kan bisa dipakai, 2000. Oke, pilkada maupun di pemilu berikutnya. Kayaknya lebih bagus ngeruset pilpres deh. Ngabisin anggaran. Ngabisin anggaran, ya kalian bisa atur sedemikian rupa. Oke. Ya ngapain ada pemilihan presiden, terus ngapain orang ada kampanye, kan gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat kemarin itu yang lebih banyak kampanye siapa? Yang lebih banyak di istana siapa, kan gitu. Iya, oke. Bisa suaranya begitu, luar biasa itu pasti ya begitu, udah sistematis. Selamat datang di Demokrazy. Hari ini, ya hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bang Net. Hadir. Nanti sedikit bisa diperkenalkan, Bang. Ini kita mau tahu dulu nih, Bang. Soalnya saya kalau saya amati sosmed, Bang. Abang itu salah satu figur yang cukup viral, karena banyak sekali komentar, ini bule satu ini ngapain sih ngomongin politik di Indonesia, gitu. Jadi, kira-kira tanggapan abang seperti itu? Bagaimana, Bang? Ya, saya kan orang Indonesia, gitu ya. Kalau orang luar kan bisa mampus gue, gitu. Jadi, ya saya ikutin politik itu udah lama, gitu. Dari tahun 2014. Lebih intens itu 2014, karena ya kena Jokowi juga, kan gitu. Ya, sampai sekarang, gitu. Lebih kritis aja sih soal politik dari Indonesia. Makanya kan kemarin ketika kita ketemu, ngobrol, gitu. Saya juga kaget kalau abang ini ternyata sudah WNI dan itu sudah cukup lama. Bahkan ikut pemilu di 2014, 2019, dan 2024 ini, kan Bang? Betul. Bahkan dukung Pak Jokowi tadi abang katakan, ya. Dukung Pak Jokowi 2014, karena dulu kan kalau kita lihat, apa ya, pemerintah sebelum Jokowi itu kan elit banget gayanya, ya. Begitu Pak Jokowi ini ada perubahan, banyak yang berubah lah. Dari cara pemerintah, dari pendekatan pemerintah ke masyarakat, contohnya. Mulai lah muncul toko-toko politik seperti Ridwan Kamil, atau siapa itu, Risma, Gajar juga, kan gitu. Yang populis lah istilahnya gitu, kan. 2019 juga, saya pulang dari Bali ke Medan. Hanya untuk nyoblos? Khusus nyoblos Jokowi saat itu. Terus hari ini kenapa nggak ikut Jokowi? Kayak yang lain-lain gitu. Ya udah mulai agak melenceng, kita lihatnya gitu. Abangnya melenceng atau Pak Jokowi? Pak Jokowi lah. Oh, Pak Jokowi. Karena kita lihat waktu, saya ngerasanya, awalnya kan denial gitu ya, ke Jokowi itu, nggak mungkin lah, gini, 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 nggak mungkin. Tapi begitu, siapa itu Pak Budiari ya? Budiari masuk. Projo kan, Projo jadi Menkom Info. Menkom Info. Apa gitu korelasinya gitu kan, terus si Kaisang jadi ketua PSI, terus ada putusan MK. Nah, disitu mulai saya membuka kesadaran, ngeliat ke belakang itu, ini ada yang nggak bener nih. Ternyata, ada permintaan tiga periode, ada permintaan masa perpanjangan, dan itu ada beritanya semua gitu. Melalui perwakilan datang ke gotung partai dan sebagainya. Dari situ saya ngerasa, ini udah nggak bener gitu. Ini udah keluar jalur, Jokowi menurut saya ingin cawe-cawe lah. Untuk pemilu ini? Untuk pemilu ini. Terus gimana tanggapan abang terkait pemilu 2024 ini, bang? Apa yang membedakan dari dua periode sebelumnya yang abang ikuti? Ya, lebih brutal gitu ya, brutalnya itu. Brutal ya? Brutalnya itu. Abang sampai pakai kata, brutal itu ya? Iya, brutal. Oke. Karena, ya semua udah dikondisikan. Oke. Gitu, dari PJ-nya. PJ Gubernur ya? Dari Kepala Desa udah dikumpulkan, kan gitu kan. Terus, MK aja kita nggak percaya, kan gitu. Iya. Dari awal gitu. Sampai ada orang bilang, loh ini hasil pemilu ini mau dilaporin MK, ada pamannya di sana. Iya, ada pamannya. Terus, kita mau, senggita pemilu, mau yakini apa, kan gitu. Cawe-cawe bansos gitu. Cawe-cawe bansos, apa lagi gitu kan. Digelontor kan, kali-kali lipat di saat pemilu. Itu sih ngeliatnya. Setelah pemilu, udah nggak ada lagi bagi berasnya? Bagi berasnya nggak ada. Abis. Justru berasnya naik. Berlanjut. Jadi, sebrutal itu abang melihatnya ya? Brutal, itu bagi saya brutal. Harusnya kan dia kan setelah masa jabatan, yaudah bersikap negarawan lah. Legasi yang positif lagi. Legasi yang positif, ya mendukung demokrasi kan gitu. Sekarang kita, indeks demokrasinya itu udah turun. Iya, itu saya cek konten abang terakhir. Turun banget ya? Turun. Abang nggak takut bang? Kenapa? Mentor. Ini kan takut. Wajah abang kan, nggak bisa kita lihat sebagai WNI bang. Maksudnya di media itu kan, abang tetap aja bule gitu loh. Ngomongin pemilu gitu, ada intervensi, ada semacam apa gitu bang. Saya kan orang Indonesia. Oh itu tadi ya, nantinya udah clear soal itu bang. Nggak mungkin saya ngomong begini, berani dong ngomong begini bisa kena tangkep saya besok. Iya kan, kalau ngomong politik. Betul, betul. Karena udah lengkap berkasnya, ya bebas dong. Sudah bebas. Orang dalam ya? Orang dalam ya? Orang dalam. Orang dalam. Jadi bebas ya? Dalam NKRI. NKRI ya. Kira-kira ada apa gitu bang, hujatan atau semacam apa? Banyak. Kalau hujatan tuh banyak, kalau sekarang kan tren hujatannya 16%. Terus apa yang abang kira-kira bisa lihat lah dari kecurangan pemilu yang kemarin terjadi bang? Apa yang kira-kira abang bisa prediksi ke depan? Prediksi ke depan? Nah ini kalau misalnya Prabowo Gibran ya, udah lancar masuk, otomatis secara-cara seperti ini kan bisa dipakai. Oke. Pilkada maupun di pemilu berikutnya? Kayaknya lebih bagus nggak usah pilpres deh. Ngabisin anggaran. Ngabisin anggaran, ya kalian bisa atur sedemikian rupa. Oke. Ya ngapain ada pemilihan presiden? Terus ngapain orang ada kampanye kan gitu? Iya, iya, iya. Kalau kita lihat kemarin itu yang lebih banyak kampanye siapa? Yang lebih banyak di istana siapa kan gitu? Iya, oke. Bisa suaranya begitu luar biasa itu pasti ya begitu. Udah sistematis menurut saya. Tapi ini Bang, maksudnya kan Abang pasti punya wawasan yang cukup luas lah. Karena Abang juga punya keluarga dari luar negeri gitu ya, dari Jerman tadi Abang katakan ya. Bagaimana Abang melihat posisi ketua KPU, ketua Bawas lu hari ini gitu loh Bang? Dengan ada banyaknya kasus-kasus begini tapi masih gagah dengan posisinya hari ini gitu loh. Ya gini, ini balik lagi ke atasnya. Atasnya lagi? Atasnya begitu, bawahnya juga begitu. Kan mereka juga posisi di atas Bang? Siapa nih? Ketua Bawas lu, ketua KPU. Atas, ya presidennya begitu. Oke. Bagaimana ya bawahnya begitu juga. Ini kan balik lagi ke etika presidennya. Etika presidennya bagus, ya pasti ke bawah juga nggak berani begitu. Bahkan ya Bawas lu, KPK dan sebagainya. Ya soalnya kan di beberapa negara maju kita lihat, katakanlah sebagai direktur kereta api misalnya di negara Jepang, bahkan itu kan sudah biasa ketika ada kecelakaan langsung mengundurkan diri hari itu gitu loh. Kalau sini nggak lanjut. Ini udah melanggar etika, mungkin ada lebih 2-3 kali mungkin ada pelanggaran ketua KPU. Tapi masih aja duduk gitu. Lanjut, itu ada pelanggaran kode etik kan. Ada pelanggaran kode etik. Ada banyak sekali pelanggaran kode etik. Di MK, di KPU juga sudah banyak. PnD aja terus. PnD aja ya? Ya itu kan, ya udah begitu sifatnya. Hal-hal semacam ini membuat abang semakin suka politik atau justru makin mundur? Mungkin jadi apa? Nah ini Jokowi membuat saya cinta politik, pada endingnya dia membuat saya benci politik. Begitu bangga? Iya. Karena akhirnya ya balik lagi, kita lompat mundur sebenarnya. Mundur ya bang? Mundur. Dengan cara-cara begitu. Keluarga abang ada yang setuju atau pro kontra juga soal posisi abang ngomongin pemilu begini? Ada pro kontra. Ada pro kontra. Kontra juga banyak. Orang kan kalau ngelihat Pilpres ini, ya kalau kita tanya, kenapa sih pilih 02? Coba. Enggak. Ngabang gitu kan. Itu ada kemarin surveinya 02 loh? Mahasiswa kemarin biar hancur sekalian katanya. Nah itu ya survei dari GEM itu ya. GEM. Oh Joka Mama 02? 02. Oke. Saya tanya gitu. Mama kenapa sih 02? Saya suka sama Kaisang. Oke. Kaisang atau Gibran? Kaisang. Kaisangnya? Oke. Maka Kaisang itu nggak ada loh di kertas suara. Iya. Ya nggak peduli gitu. Dikasih hal yang rasional juga nggak masuk. Hmm. Ya berarti ada sebagian kalangan masyarakat ini menilai 02 ini bukan soal Prabowo Gibran. Tapi orang. Tapi orang masih memikirkan Jokowi. Memikirkan Jokowi ya? Iya. Berarti abang. Makanya alasannya itu nggak pernah. Karena kalau kita kan saya 03 gitu. Kenapa sih pilih ganjar? Iya. Saya pingin pendidikan di Indonesia bagus. Oke. Jelas gitu. Iya. Saya pingin kesehatan tuh bagus ke daerah. 02 ngambang. Ngambang. Gitu. Kan ada Jokowi di sana. Oke. Itu gimana? Prabowo nya gimana? Gibran nya gimana? Program nya gimana? Iya. Nggak bisa mereka jelaskan. Tapi sebagai gimmick menurut abang gimana? Bahkan makan siang gratis dibahas loh bang. Hari ini di pemerintahan. Makan siang. Kadang dibahas kadang nggak gitu. Ada sekolah yang udah mencoba menerapkan gitu-gitu. Makan siang. Kalau nggak salah ganjar udah lakukan kan di itu. Ada. Di pendidikan gratis. SMK. Waktu di debat itu kan Prabowo sendiri bahkan nggak bisa menjelaskan. Makan siang gratis ini buat umur berapa. Iya. Apakah buat stunting. Apakah buat anak sekolah. Nah sekarang buat anak sekolah ini. Terus. Kedepannya gimana gitu ya. Maksudnya kita anak-anak ini dikasih makan aja gitu. Pendidikannya bagaimana. Ini kesehatannya bagaimana. Yang ekstrim miskin ini gitu. Iya. Ini kan ganjar kan menang bang di luar negeri bang. Iya. Abang. Aku nggak tahu. Apakah abang punya circle juga orang-orang luar negeri. Kira-kira melihat kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 ini. Apa tanggapan mereka kira-kira bang? Luar negeri. Ada juga sih yang ini. 03, 02 gitu ya. Gitu ya. Kalau di circle ku ya. Jadi nggak terlalu ini. Nggak ada komunikasi lah gitu soal-soal gitu. Di Amerika ya banyak 03 ya. Iya. Di Amerika kita menang. Tapi perhitungan sekarang 02 banyak ya. Update terakhir sih masih 03. Tapi saya belum beruntung untuk per hari ini. Untuk keseluruhan luar negeri. Iya. Hari ini masuk yang Malaysia. Jadi saya belum update itu. Nah Malaysia gimana itu? Kan diulang. Iya. Cenderung banyak kecurangan sih di sana di Malaysia. Itu 2019 juga terjadi kan. Ini juga hari ini kayaknya masuk data dari Malaysia. Kalau kita ngelihat angkanya kan. Kalau di luar negeri angkanya begitu. Harusnya di Indonesia seperti itu. Ini nggak kan. Iya. Angkanya itu berdekatan. 02, 03, 01 gitu. Di Indonesia jomplang. Nah kalau di Indonesia bang. Ganjar itu hampir tidak ada bang. Satu provinsi pormenang. Abang percaya itu nggak? Aku itu kemarin mikirnya. Jateng harusnya ganjar ya. Iya. Minimal di situ bang ya. Minimal di situ. Karena kalau kita bicara. Aku dasar ini ku media. Apa. Percagapan di media dan sebagainya. Prabowo itu diuntungkan karena dia di level nasional. Di Menteri Pertahanan. Oke. Di Menteri Pertahanan. Iya. Nasional lah. Nasional. Sedangkan ganjar itu. Naik turun. Naik turun. Oke. Cuma aku rasa. Jateng itu harusnya ganjar gitu. Harusnya ganjar. Harusnya ganjar. Kalau Pak Jokowi tidak berkantor di Jateng. Nah. Jadi diikutin terus. Disapu pakai bansos. Emang gimana. Kan gitu. Jadi itu efek Jokowi atau efek bansos bang? Kalau menurut abang. Efek Jokowi atau efek bansos. Iya. Efek Jokowi yang menggunakan bansos. Sebenarnya ketuanya bang. Iya. Karena. Kalau efek Jokowi. Iya. Harusnya suara PSI itu tinggi kan. Ah. Iya. Mungkin nggak masuk parlemen mereka bang. Hari ini tiga koma berapa gitu. Lagi diusahakan kayaknya. Lagi diusahakan. Emang boleh gitu ya. Emang boleh diusahakan gitu. Di menit-menit akhir begitu ya. Lagi diusahakan sepertinya. Lagi diusahakan. Gitu. Apa bang harapan abang. Setelah tanggal 20 Maret bang. Putusan KPU bang. Maksimal 20 Maret putusan KPU. Ya itu. Kalau bisa hak angket. Jalan. Sama MK. Hak angket kan di DPR. DPR. Oke. Sama di MK juga jalan. Gitu. Nggak apa-apa. Dan. Saya sih pingin. Berhakapnya. Setelah ada hak angket itu. Harusnya ada regulasi buat. Untuk. Ibaratnya. Jalannya presiden ini. Nggak boleh. Nggak boleh banyak. Di Pilpres. Bahaya. Karena ini bisa terulang. Cara ini kan pasti dilihat sama Prabowo Gibran. Ini jadi presiden. Buruk mungkin bang. Iya. Itu kan. Dia mencontohkan hal yang nggak baik. Oke bang. Thank you bang. Ini. Luar biasa. Kita dapat. Pandangan dari abang. Iya. Luar biasa. Terima kasih waktunya. Jadi buat teman-teman semuanya. Nanti. Kita. Lanjut diskusinya. Dengan narasumber-narasumber lainnya. Atau mungkin juga kita bisa. Panggil abang ini lagi. Untuk diskusi berikutnya. Iya. Oke bang. Terima kasih banyak. Iya. Iya. Sukses untuk kita bang. Sukses. Gak banget ya. Sub indo by broth3rmax